Hai semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku, Reyni Andiani dari blog www.andiani.net di video kali ini aku mau liatin aku makeupan pake sebagian besar produk-produk baru yang aku beli di bulan November jadi November ini tuh memang bulannya aku, maksudnya aku ulang tahun jadi aku memang beli beberapa makeup spesial yang emang aku suka dari dulu dan aku udah incer gitu, kebetulan ada juga yang diskon, kebetulan juga ada yang aku nitip ke suami aku terus dibeliin suami aku terus, apa lagi ya ya ada juga yang dikirimin brand sih tapi itu sedikit so, kita langsung lanjut aja ke videonya berikutnya yang pertama, aku mau cerita kalau aku beli Blight Instant Glowing Cream, itu primer bentuknya kayak gini primer yang katanya bikin wajah glowing dan Moisturizing jadi yang bikin aku tertarik ini karena dia ada klaimnya Instant Glowing Cream for Makeup Ready Skin jadi ini emang buat prep makeup gitu jadi disiapkan sebelum makeupan jadi buat make sure kayak misal udah pake skincare dan lain-lain kalau misalnya kita udah pake moisturizer, serum dan lain-lain di siang hari terus kita tambah si Instant Glowing Cream ini untuk menampilkan tampilan kulit lebih sehat lebih glowing dan ini sih bentuknya creamy ya terus dia ada yang pinknya gitu nih, ini bentuknya kayak gini creamy dan kayak puding gitu aku suka gampang dibaur dia harganya Rp620.000 memang cukup pricey tapi kemarin aku beli pas lagi 11-11 diskon jadi harganya Rp310.000 dan free ongkir ini aku belinya online di CNF Store yang kedua setelah pake primer aku lanjut pake si Lakme 925 free in front primer plus matte cushion foundation yang aku punya ini shade medium honey untuk kemasannya sendiri dia keliatan mewah tapi ternyata dia plastiknya ringan banget terus ini fave-nya dan ini isinya standar sih kayak cushion pada umumnya kayak gini sayangnya si shade medium honey ini agak kegelapan di kulit aku cuma ini keliatannya kan ngeblend-ngeblend aja ya padahal di kulit aku ini tuh terlalu kuning dan aku keliatan jatuhnya lebih kucel gitu padahal kulit aku sebenernya lebih terang dari ini terus diliat tuh bisa dibandingin sama kulit wajah aku tuh beda terus yang aku suka dari si primer Lakme 925 free in front ini dia matte finish gampang di blend tapi ini baru first impression aja karena ini aku baru dua kali pake nanti kalo misalnya dia bagus dan recommended mungkin aku bakal bikin full reviewnya tapi kalo misalnya biasa aja dan gak begitu impress aku mungkin gak akan bikin reviewnya untuk eyeshadow aku pake si pro eye palette clio nomor 1 yang simply pink ini cantik banget warnanya terus dia packagingnya tuh kecil travel friendly compact banget dan aku suka seluruh warnanya dia ada 10 warna ini emang bener-bener pink yang simple ada warna yang agak gelap satu yang burgundy ini bagus banget buat smoky eyes terus yang disini tuh ada yang glittery jadi dia kayak yang glitter-glitter agak basah gitu dan dia pigmented banget terus glitternya gede-gede kalo yang ini kalo yang lainnya itu 4 glitter lainnya itu glitternya halus gitu untuk pigmentasinya sih lumayan ya jadi kalo misalnya untuk eyeshadow korea kan memang gak pigmentasi pigmentasinya memang gak gak pigmented banget jadi untuk si clio ini udah cukup oke dan memang dia tuh kayak hasilnya tuh tipis-tipis gitu loh gak yang jedar bold banget gitu jangan dibandingin sama brand yang brand western gitu untuk eyeshadow aku juga pake glow liquid eyeshadow set dari stila yang ini aku pake yang sebelah sini namanya forever ini sih memang bukan bestsellernya si stila ya ini memang bukan shade bestsellernya stila tapi masih cukup wearable dan bisa banget dipake buat sehari-hari disini aku pake buat belek artis di daerah sini ternyata memang liquid eyeshadow-nya ini bagus dan mungkin nanti aku bakal review di blog aja karena kalo di youtube kayak udah gak hype gak sih ini aku belinya di Sephora Malaysia minta beliin ke suami aku jadi aku gak tau harga persisnya berapa selanjutnya untuk bedak aku pake yang dari haul bulan lalu yaitu Charlotte Tilbury yang shade medium ini airbrush flower finish ini tuh skin perfecting micro powder jadi si jadi si bedaknya ini bagus banget buat jadiin setting powder dipake di finishing gitu nih teksturnya kayak gini si tekstur bedaknya tuh lembut banget dan dia bener-bener bisa nutup apa namanya ngisi pori-pori dan bikin wajah tuh bener-bener bikin flowers dan gak keliatan kering sama sekali memang harganya mahal ya udah pernah aku sebutin di video sebelumnya terus yang terakhir itu aku pake setting spray dari Avo Skin ini harganya Rp99.000 dan ini aku beli pas Surabaya X Beauty jadi ini aku just tip ke orang pas Surabaya X Beauty beli bundle sama eye cream dan VHT-nya menurut aku ini kalau misalnya S moisturizer buat ngelembabin cukup lembab tapi gak yang wauk banget dan dia ada aroma mentolnya terus kalau kena mata tuh perih dan semprotannya cukup kencang menurut aku dibandingkan setting spray yang lain untuk ketahanan makeupnya aku belum tau aku belum coba nanti kalau misalnya emang beneran bagus aku bakal rekomendasiin ke kalian ya segitu aja dulu untuk video kali ini dan kalau misalnya ditanya favoritnya so far yang mana favorit aku yang paling favorit itu sekarang yaitu si instant glowing cream dari blight ini ini aku recommended banget karena ini aku udah pake lebih dari 3 kali dan aku suka terus untuk eyeshadow aku suka juga si eyeshadow palette nya Clio dan yang terakhir ini aku recommended yang si Charlotte Tilbury ini udah selalu ada di makeup pouch aku jadi 3 ini udah wajib banget so segitu aja dulu thank you for watching see you on my next video bye